selamat menikmati kita akan membahas tentang banyak hal yang berkaitan dengan tes CPNS ya dan ini aku sudah siapin tentang matahari pedagogik SKB guru SD 2020 perkembangan kognitif peserta didik yang nomor 1 kita akan membahas tentang perkembangan kognitif peserta didik pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. kemampuan berkomunikasi B. kemampuan untuk memecahkan masalah C. kemampuan berinteraksi dan D. kemampuan untuk mengintegrasikan diri jadi pernyataan yang menjelaskan makna istilah kognitif itu adalah lebih ke kemampuan untuk memecahkan masalah bagaimana berpikir untuk memecahkan masalah nomor 2 perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. inspirasi B. budaya C. inspirasi dan ini sama ya benar inspirasi dan kreasi oke dan D. pengasuhan dan lingkungan jadi yang membentuk perkembangan kognitif siswa itu adalah lebih ke pengasuhan dan lingkungan gaya asuh orang tua dan lingkungan sekitar nomor 3 kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaedah-kaedah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat kongkrit merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun B. 2-7 tahun C. 7-11-12 tahun D. 11-12 sampai 14-15 tahun ya karena lebih ke objek-objek bersifat kongkrit kata kuncinya maka umur C ya 7-12 tahun atau usia MD kemudian nomor 4 menggunakan potongan sapu lidi kelereng globe gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan tahapan apa nih A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat kongkrit B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensor motor D. Dominasi pengamatan bersifat egocentris D. Kemampuan mengoperasikan kaedah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat kongkrit jadi jawaban yang tepat adalah A ya berlebih ke operasional kongkrit kita menuju ke topik pedagogik yaitu perkembangan sosial emosional peserta didik nomor 5 kemampuan peserta didik untuk membina hubungan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan apa A. Kognitif B. Sosial C. Emosional D. Moral ya lebih ke emosional nomor 6 seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu-mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri dengan lingkungan berarti peserta didik ini memiliki kecerdasan apa A. Moral B. Spiritual C. Sosial Emosional D. Kognitif sosial emosional ditunjukkan dengan kalimat dengan teman-temannya kemudian kita menuju nomor 7 seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok oke mendominasi ya dalam suatu kelompok bentar nah klik bentar nih dalam suatu kelompok dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapatnya jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri berarti peserta didik ini ada permasalahan dalam perkembangan apa nih A. Sosial Emosional B. Cognitif C. Moral D. Spiritual ya dia ada masalah dengan perkembangan sosial emosionalnya dia nomor 8 tentang soal perkembangan moral peserta didik peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain dia mengenal tindakan moral alternatif menjajaki pilihan-pilihan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahap apa nih? A. Penalaran pasca konvensional B. Penalaran konvensional C. Penalaran prakonvensional dan D. Interkonvensional ya karena disini ada tulisan dia mengenal tindakan moral alternatif menjajaki pilihan dan sebagainya berarti pasca konvensional untuk nomor 9 individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral di mana A. Prakonvensional B. Konvensional C. Pasca konvensional dan D. Interkonvensional ya ini juga masih perkembangan di tahapan pasca konvensional nomor 10 soal kesulitan belajar memaksimalkan kegiatan ekstra kurikuler melakukan rekreasi dengan guru dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal apa nih mengemukakan gagasan mengaktualisasikan diri penciptaan hubungan yang baik atau memformulasikan tindakan ya C. Menciptakan hubungan yang baik ya karena kita bisa lebih akrab lagi dengan guru kita untuk nomor 11 tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan itu apa A. Mengulangi kembali B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari yang belum dipahami C. Memberikan buku sumber untuk dibelajari siswa D. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar ini adalah tugas guru ya jadi siapapun yang berkesulitan belajar siswa itu harus dibantu nomor 12 seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar apanya nih A. Kesulitan akademis B. Gangguan simbolik C. Gangguan non simbolik D. Gangguan sosial iya lebih ke gangguan simbolik karena dia tidak mengerti apa yang ia dengar 13 perbedaan antara konseling dan mewancara terletak pada maksud dan tujuannya tujuan konseling yaitu iya membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar bukan tentang masalah kepribadinya dia untuk selanjutnya ini guys ini karena penting banget ya materi-materinya buat kita ya 14 cara yang paling tepat dan akurat digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri B. Angkat C. Wawancara D. Brainstorming kalau bersumber dari faktor sosial itu adalah Sosiometri 15 B. Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan tindakan apa yang Anda lakukan jika mengalami kesulitan A. Memindah tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan dan menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber memberikan bantuan kepada peserta didik wujud bantuannya apa saja harus sesuai dengan mereka butuhkan 16 Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar ketika hasil tes dibagikan serta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan berusaha menyadarkan siswa hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumbur dari faktor siapa sih iya benar banget bukan keluarga bukan kondisi fisik dan intelektualnya tetapi dari sosialnya oke soal teori belajar udah belajarkah tentang soal teori belajar harus ya guys karena ini akan dimunculkan di soal SKB Guru SD nomor 17 teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan stimulus dengan respon yang dapat diamati semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise teori belajar yang dimaksud adalah A. behaviorisme B. humanistik C. cybernetic dan dekonstruktivis ya behaviorisme karena lebih ke bagaimana hubungan antara rangsangan dan balasan itu terjadi nomor 18 di dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data membuat hipotesis mencoba trial and error mencari menemukan keteraturan pola mengeneralisasi menyusun rumus beserta bentuk umum membuktikan benar tidaknya dugaan hal ini merupakan teori belajar dari konstruktivisme karena disini ada mengumpulkan data membuat dugaan menemukan ini masuknya ke konstruktivisme nomor 19 menurut teori ini peranan guru dalam pembelajaran hanya sebatas fasilitator motivator dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan siswa ingat makna kehidupan siswa kata kunci teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya karena pelakunya maka lebih ke humanistik atau memanusiakan manusia nomor 20 ada masa kini siswa dituntut untuk belajar setiap saat bisa terjadi dimanapun hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online pernyataan di atas sejalan dengan teori belajarnya siapa nih? ya online cybernetik itu berarti kata kuncinya adalah online 21 pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang teori belajarnya siapakah ini? ya karena disini kata kuncinya adalah kognitif maka merujuk ke kognitifisme ya nah seperti itu cara mengerjakan soal CPNS dengan cepat, tepat dan akurat soal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran atau berkaitan dengan RPP tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik ini dimuat di dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP kalau tujuan pembelajaran itu masuknya di RPP untuk nomor 23 komponen rencangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A, B, C, D yang paling tepat A ya aku langsung baca aja nih pertama harus ada identitas kompetensi inti kompetensi dasar indikator tujuan pembelajaran materi metode media sumber belajar langkah belajar dan evaluasi lengkap ya guys nomor 24 Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran perbedaannya apa sih? perbedaan yang mencolok itu adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP lebih mengarah ke kegiatan belajar mencapai kompetensi dasar tersebut jadi beda ya Silabus itu lebih umum teman-teman jadi dia ada kompetensi dasarnya aja tapi kalau RPP itu ada kompetensi dasar ada KI, KD, ada indikator bahkan tujuan pembelajaran dan kegiatan belajarnya nomor 25 salah satu prinsip dalam penyusunan RPP iya A. Materi bahan ajar berbasis kompetensi B. Pembelajaran dirancang dengan pusat pada peserta didik C. RPP bersumber dari Silabus dia alokasi waktu sesuai jadwal paling tepat adalah pembelajaran dirancang harus berpusat pada peserta didik or student center 26 rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD ya yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih dijabarkan di mana nih dijabarkan dari mana nih iya bener banget dari Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar nomor 27 perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai berikut penting banget nih guys kompetensi dasar mengenal kegiatan bermusyawarah indikatornya menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah tujuan pembelajarnya setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas siswa dapat menyebutkan dua ciri kegiatan musyawarah dengan benar berdasarkan komponen RPP tersebut prinsip yang digunakan itu apa ya keterkaitan dan keterpaduan jadi harus keterkaitan satu sama lain ya dengan bermusyawarah berarti kaitannya anak bisa menyebutkan ciri kegiatan musyawarah jadi jawabannya adalah D keterkaitan dan keterpaduan nomor 28 dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini kecuali A. metode mengajar digunakan B. karakteristik bahan ajar C. waktu yang tersedia D. buku sumber jadi kecuali waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran 29 jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut 1. membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan komunikasi 2. berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didi 3. melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram pen, portfolio, uji kompetensi, uji komprehensif maka guru tersebut dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme karena mengkonstruksi pengetahuan nomor 30 menurut piase, periode perkembangan operasi konkret pada siswa itu 7-12 tahun ya dengan demikian proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan apa nih? betul, penggunaan media alat beragam dalam sumber belajar karena anak-anak itu dihadapkan dengan media yang konkret 31 Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan bagaimana? oke, ini sudah ada jawabannya langsung ya guys bahwa Benjamin S. Bloom itu ranah kognitifnya adalah ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi langsung diavalin aja ya barangkali nanti keluar 32 taksonomi Anderson Cretwald ini menyempurnakan taksonomi dari Bloom mengembangkan ranah kognitifnya jadi urutannya bagaimana? ya, ini dia ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta nomor 33 model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir bertindak kreatif memecahkan masalah ada kata masalah ya merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah ya, banyak masalah C. Problem Curving 34 faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah betul sekali kalau kita ngomongin tentang diskusi lebih ke bagaimana rumusan masalah yang harus didiskusikan 35 kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah ya, membuat media yang sederhana saja tetapi bermanfaat 36 oke, bentar, kurang ke sini fungsi indikator, jadikan sebagai penanda dalam betul sekali jadi, indikator itu menanda bahwa standar kompetensi itu tercapai kemudian untuk 37 tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah ya, membantu siswa yang mengalami kesulitan itu adalah tugas guru nomor 38 bila anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan tindakan kita bagaimana? ya, bagus sekali memberikan bantuan ya, ini paling penting nomor 39 apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sudah kita tunjuk, dia tidak jawab-jawab deh pun yang nih gurunya ya gimana caranya? ya, betul banget kita harus meng-share kepada yang lain jadi, menunjuk peserta lain untuk menjawab pertanyaan tersebut tapi, jangan sekali-kali kita menjudge siswa tidak bisa ya, harus kita beri motivasi nomor 40 prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya, ya, perlu anda hafalkan nih prinsip pengembangan silabus cakupan indikator, materi pokok pelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, sistem penilaian untuk menunjang kompetensi dasar nomor 41 ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL kontekstual teaching learning, kecuali ya, kecuali adalah hanya menggunakan satu sumber saja karena kalau CTL menggunakan berbagai sumber nomor 42 dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria ya, betul sekali sah, sahih nomor 43 ya, Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam bentuk pengembangan materi yang disun Bu Rosa mengikuti pula bagus sekali dimulai dari materi yang dikenal kemudian dari hal baru itu namanya spiral soal media dan TIK dalam pembelajaran dimungkinkan prediksi dari Kak Yunina adalah akan muncul soal tentang media ajar dan TIK dalam pembelajaran 44 memilih media pembelajaran, dagnia tidak boleh sembarangan tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu misalnya nih, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau masal? pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk kriteria apa nih? betul sekali, konteks penggunaan untuk sedikit, besar, atau masal 45 pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media adalah betul sekali pendidik harus memahami karakteristik dari media tersebut karakternya itu bisa untuk anak sendirian atau untuk banyak orang atau mahal tidaknya dan sebagainya jadi karakter si media 46 pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi dilihat dari kemampuan jangkauannya media dapat dibagi ke dalam yang A ya guys media yang memiliki daya liput yang luas dan yang liputnya terbatas 47 di ruang media tersebut berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang sebagai seorang pendidik yang kreatif sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan dia memiliki beberapa pertimbangan ya pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah yang pertama tujuan sasaran didik karakteristik media waktu pengoperasian biaya ketersediaan dan konteks penggunaan serta mutu teknis 48 seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran ya benar sekali nih guys media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran jadi gurunya gak ceramah aja tapi ada medianya 49 setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi guru sering memanfaatkan media kan misalnya media gambar, tayangan video dan sebagainya sebetulnya fungsi media ini untuk apa sih? betul membuat konkret konsep yang abstrak jadi konsep-konsep yang abstrak bisa dijadikan konkret dengan dihadirkannya sebuah media 50 media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisial dan efektif misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar dia tinggal menggunakan medianya saja berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran menampilkan objek yang terlalu besar misalnya pasar atau candi oke untuk nomor 51 sampai aku masih punya sampai 100 nantikan di videoku yang ke-19 dan salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh